Intro Penyanyi dan pelakon Siti Nordiana akui kualiti wakalnya turut menerima kesan yang agak teruk selepas dijangkiti wabah COVID-19 sebanyak 3 kali. Lantaran itu, Siti Nordiana atau lebih mesra di Sapanana menapis dakwaan segalitri pihak yang mengatakan kualiti nyanyiannya sudah tidak sama lagi seperti ketika bertanding di program Gegar Vagaza musim kedua. Kehidupan sebagai seorang penyanyi adakalanya waktu rehat kita tak cukup, penyanyi itu bukan seperti mesin, bila tekan swiss boleh terus beroperasi. Ada masanya juga keadaan kesehatan turut memainkan peranan. Untuk pengetahuan semua, saya sebenarnya telah dijangkiti wabah COVID-19 sebanyak 3 kali. Ia sedikit sebanyak memberi kesan dari segi pernafasan dan suara. Bagaimanapun Nana mendedahkan dirinya menerima segala kritikan dengan hati yang terbuka dan bersedia untuk memperbaiki setiap kelemahan. Saya akui ada 2 atau 3 persembahan saya sebelum ini mempunyai beberapa kekurangan, mungkin disebabkan saya penat. Saya ini bukan jenis yang suka bergadu di media sosial. Jika komen netizen itu sesuatu yang membina, saya akan terima. Saya akan tonton semula persembahan dan saya akan nilai sendiri. Saya tiada masa untuk mengakui kesilapan saya kerana tiada sesiapa pun yang sempurna. Ujannya lagi. Dalam pada itu, Nana turut memberitahu dia juga tidak mempunyai masalah andai terus dikenali dengan jolokan penyanyi leman atau lagu mendayu-dayu yang sudah menjadi identitinya sejak sekian lama. Saya sebenarnya berbangga bila digelar penyanyi leman, setidaknya ada cop mohor atau identiti yang melambangkan si Pinordiana. Saya tak terasa hati pun bila dilebel sebegitu, sebaliknya saya rasa seronok rupanya ramai juga yang sukakan lagu leman. Kalau orang pergi karaoke pun lagu sebegitu yang jadi pilihan. Terima kasih telah menonton!